Terima kasih telah menonton 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 Kalau menurut kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah disitu Sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton T Ko bisa menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati sekarang sudah tidak terlalu ramai seperti awal pengoperasiannya dulu jadi memang benar kalau masih gratis ya itu memang masyarakat sangat antusias sehingga busnya selalu penuh ya namanya gratis nah sekarang kita sudah berada di pusat kota kecamatan Krian ada ramayana tadi ya ada pasar Krian ada pertukuhan nah ini busnya kan lewat kelenteng ya kalau tidak salah kelentengnya itu berada di pas di pertigaannya ya yang ke arah Surabaya dan ke arah Mojokerto untuk haltennya itu berada di seberangnya kelenteng tapi yang dekat ke pertigaan yang ke arah Mojokerto jadi kalian dari kelenteng itu kalau arahnya kemana ya kalau tidak salah arahnya itu ke barat ya ke arah barat nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya ke arah barat ini kan ada pertigaan nanti akan belok kiri busnya ya belok kiri itu kelentengnya kelihatan dari sini itu kelentengnya kelenteng di Krian kita belok kiri yang ke arah Mojokerto nah disitu nanti ada halte di kiri jalan kalian kalau ke kota Krian ya ke kota kecamatannya maksudnya tidak mau ke terminal itu bisa turun di sini ya kalian bisa turun di sini kemudian pergi ke beberapa tempat lain nah itu adalah haltenya ini adalah haltenya ada beberapa penumpang yang sudah mulai naik dan turun dari halte di sekitar kelenteng Krian ini halte selanjutnya yang baru itu namanya halte Bakung Temenggengan kalau tidak salah tempatnya itu di dekatnya PT Abadi Agrosindo Persada ya dekatnya makam kalau tidak salah karena ini pas aku apa namanya pas mau aku rekam itu ada telepon masuk ya jadi mungkin yang di sebelah sini ya kalau nanti kalau salah silahkan diberitahu ya pokoknya letaknya itu di dekatnya PT Agrosindo Abadi Persada atau dekatnya makam ya disitu pokoknya nah apa namanya halte-halte baru ini itu sudah bisa digunakan ya oleh para penumpang trans jatim ya jadi sekarang sudah semakin banyak nah kalau kalian itu mau turun ya yang dekat dengan area kota Mojokerto itu bisa turun di halte Gunung Gedangan sekarang karena sudah ada koridor 3 maka kalian bisa transit dari koridor 3 ke 2 ini ya tapi yang di halte Gunung Gedangan itu kalau tidak salah arahnya hanya ke arah Terminal Kertajaya tidak yang ke arah Terminal Balong Panggang ya jadi sama saja sih sebenarnya enggak ada efeknya kalian juga harus ke Kertajaya dulu kan ya pokoknya kalau kalian itu mau ke Kertajaya Mojokerto itu kalian bisa turun di halte Gunung Gedangan beberapa penumpang yang baru pertama kali naik trans jatim itu diarahkan oleh kolekturnya agar bisa turun di halte Gunung Gedangan nah ini adalah batasnya ya batas Kabupaten Mojokerto ya jadi disini apa namanya sudah ada beberapa halte baru ada beberapa halte yang sudah ada tapi kalian nanti turunnya di halte Gunung Gedangan bermanfaat ini di halte Gunung Gedangan di halte Gunung Gedangan untuk membuat kepingan kami bisa turun di halte Gunung Gedangan berdasarkan ke Jatah kami sudah mauling di halte Gunung Minister selamat menikmati kalau kalian masih ragu memang kalian harus pertanya ya ke kondekturnya biar gak salah turun maksudnya itu jadi kalian maunya tuh ke arah mana kalau misalkan mau ngojek ya mau ngojek online itu kalian cari halte yang paling dekat nah kalau di daerah Mojakerto ini memang ada banyak halte lebih banyak halte nya ya dibandingkan di sepanjang kerian tadi ya itu sedikit sekali halte nya nah dari sini ya tentu kemudian boosteran jatim ini nanti akan tiba di terminal kerta jaya untuk waktu perjalanannya sekarang karena sudah tidak terlalu banyak penumpang yang naik dan turun ya dibandingkan dulu ketika awal-awal pengoperasiannya jadi lebih cepat ya menurutku ya lebih cepat terkecuali kalau ada kemacetan di hari tertentu nah ini kita sampai di terminalnya sekian dulu video dari aku sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih